Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembantaian yang dilakukan di Israel terhadap palis tinagian memanas hingga memantik berbagai respon dunia Pemboman secara acak di kawasan sipil tentunya menimbulkan banyak korban jiwa Beberapa pihak menyatakan bahwa apa yang dilakukan di Israel termasuk tindakan genosida Akibat peristiwa ini, beberapa negara memberikan respon dengan cara menarik dubes mereka bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Israel Lantas, negara mana saja yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel? Berikut informasi selengkapnya Bolivia memutus hubungan diplomatik dengan Israel Bolivia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada selasa waktu setempat pada 31 Oktober 2023 Keputusan ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Freddy Mamani dan Pejabat Menteri Kepresidenan Bolivia serta Menteri Luar Negeri Bolivia Maria Nela Prada Sehari setelah pertemuan Presiden Bolivia Louis Arce dengan Duta Besar Palestina yaitu Mahmoud El Alwani Bolivia menganggap bahwa Israel adalah negara yang tidak menghormati kehidupan masyarakat Hukum Internasional atau Hukum Kemanusiaan Internasional yang Berlaku Selain Bolivia, Chile dan Kolombia dilaporkan telah memanggil Duta Besar mereka di Israel Alasannya adalah apa yang dilakukan Israel ke Gaza adalah pembantaian ke warga Palestina Jika Israel tidak menghentikan pembantaian terhadap rakyat Palestina Kita tidak bisa berada di sana Kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam postingan di media Social X yang sebelumnya dikenal dengan Twitter Mengingat pelanggaran hukum Humanitarian Internasional yang tidak dapat diterima yang dilakukan Israel di jalur Gaza Pemerintah Chile memutuskan untuk memanggil kembali Duta Besar Chile untuk Israel George Carvajal ke Santiago untuk berkonsultasi Kata Kementerian Luar Negeri Chile Hal yang sama dilakukan Jordania Menteri Luar Negeri Jordania Aiman Safadi mengatakan menarik Duta Besar di Israel dan menolak masuk kembali Duta Besar Israel di sana Kembalinya Duta Besar tersebut akan bergantung pada Israel yang menghentikan perangnya di Gaza menghentikan bencana kemanusiaan yang diakibatkannya dan menahan diri dari tindakan yang mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina termasuk akses terhadap makanan, air dan obat-obatan serta kehidupan yang aman dan stabil di tanah nasional mereka Katanya Seraya mengumumkan dimulainya proses evakuasi warganya dari jalur Gaza pada Rabu Rusia dan China Sebelumnya, anti-Yahudi juga terjadi di Rusia dan China setelah sweeping terjadi di Rusia Peningkatan anti-Yahudi merebak di China Puluhan orang di Dagestan, negara bagian Rusia menyerbu bandara Makachkala pada hari Minggu Berdasarkan video viral yang diunggah Rusia, Cedai dan East Vestia Lusinan pengunjuk kerasa pro-Palestina menerobos pintu dan penghalang dan beberapa berlari ke landasan pacu Mereka melakukan itu pasca sebuah isu beredar bahwa penerbangan asal Israel telah mendarat di wilayah itu Salah satu pengunjuk kerasa terlihat dalam video memegang tanda bertuliskan Pembunuh anak tidak memiliki tempat di Dagestan Di negeri Presiden Xi Jinping, tren itu muncul di platform media sosial negara itu di mana komentar-komentar antri-semitisme mengalami peningkatan yang signifikan Kedutaan Israel di Beijing juga menjadi bahan serangan netizen Latar belakang permusuhan digital ini adalah perang yang sedang berlangsung China sendiri sejauh ini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perang yang terjadi antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas Beijing menyebut konflik tersebut dapat menyebar ke negara-negara tetangga Yang lain, menyusul pemutusan hubungan? Mungkinkah ini adalah awal kehancuran Bani Israel atau Yahudi? Mungkinkah akan lebih banyak lagi negara yang akan memutus hubungan diplomatik dengan Yahudi? Bisa jadi benar Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Berbesar hatilah karena Allah Azza wa Jalla berfirman Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu Kami datangkan kepadamu Hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar Lalu mereka merajalela di kampung-kampung Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua Kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu Dan mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu Dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan Nisjaya kami kembali mengazabmu Dan kami jadikan neraka jahannam Penjara bagi orang-orang yang tidak beriman Quran Surat Al-Isra ayat 4 hingga 8 Berkata Syekhuna Salim Bil'id Al-Hilali Hafizahullahu wa Nafa'allahu Bihi mengenai ayat ini Pertama, ayat ini menegaskan terjadinya dua kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel Sekiranya dua kerusakan yang dimaksud sudah terjadi pada masa lampau Maka sejarah telah mencatat bahwa Bani Israel telah berbuat kerusakan berkali-kali Bukan hanya dua kali saja Akan tetapi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini Merupakan puncak kerusakan yang mereka lakukan Oleh karena itulah, Allah mengirimkan kepada mereka Hamba-hambanya yang akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka Kedua, dalam sejarah tidak disebutkan kemenangan kembali Bani Israel Atas orang-orang yang menguasai mereka terdahulu Sedangkan ayat di atas menjelaskan Bahwa Bani Israel akan mendapatkan giliran mengalahkan musuh-musuh yang telah menimpakan azab Saat mereka berbuat kerusakan yang pertama Allah berfirman, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali Ketiga, sekiranya yang dimaksudkan dengan dua kerusakan itu adalah sesuatu yang telah terjadi Tentulah tidak akan diberitakan dengan Lafaz Iza Sebab Lafaz tersebut mengandung makna zarfiyah, keterangan waktu Dan syartiyah, syarat untuk masa mendatang, bukan masa yang telah lalu Sekiranya kedua kerusakan itu terjadi di masa lampau Tentulah Lafaz yang digunakan adalah lama, bukan Iza Juga kata Latufsi Duna, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan Huruf lam dan nun berfungsi sebagai takkit atau penegasan pada masa mendatang Keempat, demikian pula firman Allah Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Menunjukkan sesuatu yang terjadi pada masa mendatang Sebab tidaklah disebut janji, kecuali sesuatu yang belum terlaksana Kelima, para penguasa dan bangsa-bangsa yang menaklukkan Bani Israel dahulu Adalah orang-orang kafir dan penyembah berhala Namun bukanlah Allah SWT telah mengatakan dalam ayat di atas Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar Sifat tersebut mengisyaratkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman Bukan orang-orang musyrik atau penyembah berhala Penyertaan kata kami dalam kalimah di atas sebagai bentuk tashrif atau penghormatan Sementara, kehormatan dan kemuliaan itu hanyalah milik orang-orang yang beriman Keenam, dalam aksi pengerusakan Kedua yang dilakukan oleh Bani Israel Terdapat aksi penghancuran bangunan-bangunan yang menjulang tinggi Gedung pencakar langit Sejarah tidak menyebutkan bahwa zaman dahulu Bani Israel memiliki bangunan-bangunan tersebut Kesimpulannya, hakikat dan analisa ayat-ayat di atas menegaskan Bahwa dua aksi pengerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel akan terjadi Setelah turunnya surat Al-Isra di atas Realitanya, sekarang ini bangsa Yahudi memiliki daulah di Baitul Magdis Mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi Mereka membunuhi kaum wanita, orang tua, anak-anak yang tidak mampu apa-apa dan tidak dapat melarikan diri Mereka membakar tempat Isra Rasulullah SAW dan merobek-robek kitab buloh Mereka melakukan kejahatan di mana-mana hingga mencapai puncaknya Mereka menyebarkan kenistaan, kemaksiatan, kehinaan, pertumpahan darah, pelecehan kehormatan kaum muslimin, penyiksaan dan pelanggaran perjanjian Jadi, aksi pengerusakan yang kedua sedang berlangsung sekarang dan telah mencapai titik klimaks dan telah mencapai puncaknya Sebab tidak ada lagi aksi pengerusakan yang lebih keji daripada yang berlangsung sekarang Adakah aksi yang lebih keji daripada membakar rumah Allah? Adakah aksi pengerusakan yang lebih jahat daripada merobek-robek kitab buloh dan menginjak-injaknya? Adakah aksi pengerusakan yang lebih sadis daripada membunuhi anak-anak, orang tua, dan kaum wanita Serta mematahkan tulang mereka dengan bebatuan? Adakah aksi pengerusakan yang lebih besar daripada perniataan perang secara terang-terangan siang dan malam melawan Islam dan para jurudakwahnya? Sungguh demi Allah, itu semua merupakan aksi pengerusakan yang tiada tara Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan firmanya dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai Artinya, hamba-hamba Allah telah akan meruntuhkan apa saja yang dibangun dan dikuasai oleh bangsa Yahudi Mereka akan menggoyang benteng Yahudi dan meluluh lantakkan serta meratakannya dengan tanah Sebelumnya, tidak pernah disaksikan bangunan-bangunan menjulang tinggi di tanah Palestina Kecuali pada masa kekuasaan Zionis sekarang ini Gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah pemukiman dibangun di setiap jengkal tanah Palestina yang diberkahi Kami katakan kepada mereka, dirikanlah terus, wahai anak keturunan Zionis Tinggikan bangunan sesukamu Sesungguhnya kehancuran kalian di situ dengan izin Allah Dan tak lama lagi kalian akan luluh lantah dan tertimpa bangunan kalian itu Dan Allah tak akan memungkiri janjinya Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Penguasaan Masjidil Aqsa tidak disebutkan pada kali yang pertama Dan disebutkan pada kali yang kedua Sebab penguasaan Masjidil Aqsa dan kaum muslimin akan berakhir Kalau Allah belum berakhir, berarti penguasaan yang kedua merupakan lanjutan dari yang pertama Akan tetapi, berhubung penguasaan Masjidil Aqsa yang pertama akan berakhir Maka penguasaan untuk yang kedua kalinya merupakan peristiwa baru Dan itulah realita yang terjadi Penguasaan yang pertama telah berakhir sesudah bangsa Yahudi menguasai Al-Quds Serta beberapa wilayah tanah Palestina lainnya Dalam satu serangan yang sangat sporadis pada tahun 1967 Orang-orang menyebutnya Tahun Kekalahan Sebelumnya pada tahun 1948, mereka sebut dengan Tahun Kemalangan Penguasaan yang pertama berakhir disebutkan karena adanya faktor penghalang Yang menghalangi kaum muslimin untuk menguasainya Penghalang itu merupakan musuh bagi Islam dan kaum muslimin Dan cukuplah Yahudi sebagai musuh bebuyutan yang sangat menentang Islam, kaum muslimin, dan para pembelai Islam Maka kita harus membebaskan tanah kita yang dirampas dan membuat perhitungan dengan mereka Serta menyalakan api kebencian terhadap mereka Sudah tergambar pada wajah mereka tanda-tanda kemalangan dan kehinaan Kaum muslimin akan kembali menguasai Masjid Al-Aqsa insyaAllah Sebagaimana kaum Salafus Sali menguasainya pertama kali Sebab kehancuran kedua yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firmanya Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua Kami datangkan orang-orang lain yang menyuramkan muka-muka kamu Dan mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama Kita sedang menanti peristiwa itu sebagai kebenaran janji Allah Dan kebenaran berita-berita Rasulullah SAW Pada hari itu kaum muslimin bergembira dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla Disadikan dari Jamaah-Jamaah Islamiyah ditimbang menurut Al-Quran dan Asuna Terjemahan Al-Jamaah Al-Islamiyah Fidaw Il Kitabi wa Sunnah Karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali Ustaz Abu Ehsan Ad-Sari Pustaka Imam Bukhari Jilid 1 Jatakan 1 Juni 2003 halaman 90 hingga 108 Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa kaum muslimin akan berperang Melawan bangsa Yahudi Beliau SAW bersabda Tidak akan tiba hari kiamat Sehingga kaum muslimin berperang melawan Yahudi Sampai-sampai apabila orang Yahudi bersembunyi di balik pepohonan atau pebatuan Maka pohon dan batu itu akan berseru Wahai muslim Wahai hamba Allah Ini orang Yahudi ada yang bersembunyi di balikku Kemarilah dan bunuhlah ia Kecuali pohon Ghorqot Karena ia adalah pohon Yahudi Mutafakalaih dari Abu Hurairah RA Diriwayatkan oleh Syekhani Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar RA Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Kalian benar-benar akan membunuhi kaum Yahudi Sampai-sampai mereka bersembunyi di balik batu Maka batu itu pun berkata Wahai hamba Allah Ini dia Yahudi di belakangku Bunuhlah dia Wala wa'lam bisawa Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa